Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar soli-soliha hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, soli-soliha Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa Doanya dipimpin Mas Fakih Mas Al, belum, belum Ayo Mas Fakih, sikap ber... Tangan tiga abadak ke tempat itu Jukan, let's get ready to pray to Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ulangan dulu Sekarang Ustazah mulai Ustazah mulai materinya Kita lihat dulu materinya Kita baca bersama Baca dalam hati 10 menit Habis itu nanti Ustazah tanya satu-satu Oke Nanti yang bisa menjawab Angkat tangan Yang bisa menjawab angkat tangan saja Sekarang dibaca bersama Dibaca bersama dulu Yang pertama materinya Bentar Baca Ustazah 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 Biar tidak berisik Karena kita membaca Membaca dulu Habis itu nanti Ada pertanyaan Yang pertama adalah Yang pertama adalah Pancasila Kelas satu ini Kita sudah belajar Banyak Pancasila 10 menit dari sekarang ya Belajarnya Ini sila ke-2 Ini sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab Lambangnya Lambangnya rantai Sikap yang sesuai Sikap yang sesuai Saling membantu Saling berbagi Ada dalam surat Almaida Ayat 2 Terus Sila ke-3 Persatuan Indonesia Itu sila ke-3 Lambangnya Pohon keringin Sikap yang sesuai Rasa persatuan Dan cinta Tanah air Sila ke-4 Bunyinya Kerakyatan yang dibimbing oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Lambangnya Kepala Panceng Sikap yang sesuai Permusyawarat Terus sila yang terakhir Sila ke-5 Bunyinya Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Lambangnya Padi dan kapas Sikap yang sesuai Adalah bersikap Adil Sekarang aturan Aturan itu Banyak Nah kita kemarin Sudah belajar Tentang ini Aturan bermain Saling berbagi Mainan Jujur Waalaikumsalam Mbak Anin Silakan ngikuti Kita baca bersama dulu Sportif Adil Mematuhi Aturan Permainan Yang sudah Disepakati Sekarang aturan Menjaga Kebersihan rumah Nih Bisa dibaca Mas Aziz Aziz Yang sesuai Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Anagopat Anagopat Minal Iman Aturan Merawat Hewan Kalau punya Hewan Peliharaan Ini yang harus Dilakukan Beri makan Minum Memandikan Dan yang lain Mas Aziz Ikut baca Mas Aziz Ikut baca Yang ada Di layar Terus Aturan Merawat Tanaman Kalau punya Tanaman Di rumah Disirami Diberi Bumpuk Diletakkan Di tempat Yang terkena Sinar Matahari Aturan Terhadap Benda Kalau punya Benda Dirapikan Setelah Memakai Menggunakan Benda Sesuai Fungsinya Contohnya Penghapus Untuk Menghapus Bukan untuk Dibuat Mainan Terus Ketika Meminjam Benda Minta izin Dulu Dirawat Terus Dikembalikan Aturan Menghemat Air Nah Ketika Mandi Mencuci Tangan Buang Air Harus Menggunakan Air Secukup Banyak Banyak Sekali Ini aturan Ketika Makan Ini Ustada Pakai Adap Makan Yang Ada Di Sekolah Jadi Nanti Solih-solih Sebelum Makan Kalau Makan Bersama Di Sekolah Baca Aturan Sepuluh Adap Makan Siswa Siswi SD Nur Faizah Berdoa Sebelum Makan Dan Seterusnya Terus Selanjutnya Selesai Aturan Dan Pancasila Udah Selesai Ini Dibaca Dulu Mas Muhammad Baca 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 Dulu Ini Yang Ada Di Layar Baca Dulu Habis Itu Nanti Ustada Tanya Nah Sekarang Kerjasama Ini Pengertiannya Kerjasama Pekerjaan Yang Dilakukan Bersama Sama Manfaatnya Kalau Kerjasama Pekerjaan Menjadi Ringan Dan Cepat Selesai Contoh Kerjasama Di Lingkungan Sekitar Rumah Kerja Bakti Membersihkan Selokan Menambal Jalan Gelubang Dan Yang Lainnya Contoh Kerjasama Di Dalam Keluarga Membersihkan Rumah Merawat Anggota Keluarga Yang Sakit Kalau Keluarga Berarti Ini Semua Anggota Keluarga Kalau Di Lingkungan Sekitar Berarti Semua Keluarga Terakhir Ini Keberagaman Nah Yang Orang Itu Kan Berbeda Beda Baik Fisiknya Ketutaannya Ada Yang Matanya Gule Hidungnya Pese Hidungnya Mansung Rambutnya Iteng Panjang Meskipun Berbeda Kita Tidak Boleh Membina Karena Itu Ciptaan Allah Ya Terus Ini Kalau Beda Hewan Kesukaan Beda Kegemaran Kita Juga Harus Saling Menghargai Dan Menghormati Supaya Dapat Menciptakan Terugunan Oke Materinya Udah Selesai Sekarang Tanya Jawab Sebentar Ya Tanda Stop Dulu Sebelum Ustadz Tanya Apa Soli Soli Mau Bertanya Ada Ada Bertanya Apa Tidak Ini Tidak Tidak Kalau Gitu Ustadz Yang Tanya Kapan Sekolah Kapan Sekolah Nanti Kalau Tahun Ajaran Baru Semoga Kita Bisa Bertemu Amin Oke Lanjut Kalau Gitu Kayaknya Ini Tidak Ada Yang Bertanya Berarti Ustadz Yang Tanya Oke Semua Pasti Kebahagiaan Jangan Khawatir Coba Yang Bisa Jawab Angkat Tangan Speakernya Dimati Itu Sudah Ustadz Matikan Dulu Speakernya Nanti Kalau Jawab Dinyalakan Ya Lo Ustadz Ini Gimana Apaan Aku Tidak Tau Mas Muhammad Cuma Tanya Jawab Kalau Mas Muhammad Bisa Jawab Nanti Angkat Tangan Oke Mas Muhammad Nanti Ya Oke Pertanyaan Pertama Bagaimana Bunyi Sila Kedua Angkat Tangan Mbak Nayla Mbak Nayla Silakan Kemah Kemah Tusan Yang Adil Dan Beradab Tujab Lanjut Sudah Mbak Nayla Diam Ya Tidak 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 Apalambangnya Sila Ketiga Mas Atta Silakan Pohon Ringin Good Job Oke Dimatikan Dulu Jangan Angkat Tangan Lagi Kalau Udah Selesai Semua Baru Boleh Angkat Tangan Lagi Gantian Pertanyaan Ketiga Sikap Yang Sesuai Dengan Sila Keempat Apa Ya Mbak Hanin Mbak Hanin Silakan Mbak Hanin Apa Mbak Hanin Speaker 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 Kotong Royong Kotong Royong Boleh Tapi Ini Yang Paling Bener Itu Bermusyawaroh Ya Kalau Sila Keempat Ya Paling Mudah Waktu Ingat Ingat Ya Paling Mudah Kalau Mengingat Sikap Sikap Sila Keempat Itu Bermusyawaroh Ya Terakhir Yang Dipimpin Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Nah Paling Gampang Itu Ya Musyawaroh Oke Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Bagaimana Eh Maaf Maaf Ustada Kelih Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Silah Keberapa Mas Al Mas Al Silah Kelima Mas Al Oke Terima Terima kasih Mas Fadil Kalau Sudah Dipanggil Baru Jawab Oke Kalau Belum Dipanggil Jangan Jawab Dulu Lanjut Ya Pertanyaan Selanjutnya Sekarang Masuk Ke Aturan Sebutkan Sebutkan Satu Aturan Bermain Yuk Yang bisa Kadangan Mbak Aurel Mbak Aurel Silahkan Mbak Aurel Aturan Bermain Apa Mbak Aurel Speakernya Mbak Aurel Masih mati Kalau Bermain Harus Bergantian Bergantian Boleh Kalau Main Harus Gantian Sesuai Urutannya Ya Nggak Boleh Rebutan Saya Dulu Saya Dulu Boleh Boleh Jawabannya Bergantian Jujur Itu Juga Boleh Sportif Nah Adil Selanjutnya Kebersihan Pangkau Mbak Aisyah Kebersihan Pangkau Kesehatan Oke Kesehatan Ya Kalau Soli-soli Bersih Pasti Sehat Ya Mandi Gosok gigi Membersihkan Rumah Bantu Nyuci Baju Nyuci Piring Pasti Sehat Selanjutnya Siapa Coba Siapa Yang Bisa Membacakan Hadis Kebersihan Mbak Kalilah Silahkan Oke Mas Fadil Kameranya Gak Boleh Dimatikan Dinyalakan Dimatikan Dinyalakan Gak Boleh Dinyalakan Terus Ya Selanjutnya Sekarang Ganti Luang Nah Ustada Bertemu Sama Kucing Ustada Loh Bertemu Kucing Kucingnya Itu Kayaknya Laper Terus Ustada Harus Ngapain Ya Apa Mbak Hana Memberi Makan Kucing Iya Memberi Makan Kucing Ustada Aku belum Tadi Oke Sekarang Ganti Ustada Aku belum Tadi Iya Tenang Aja Masih Banyak Mas Muhammad Sekarang Ganti Ustada Iya Iya Mas Ustada 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 Dikasih Makan Iya Mesternya Kasih Makan Biar Nggak Meninggal Biar Selalu Sehat Iya Lanjut Sekarang Aturan Merawat Tanaman Kalau Soli-Soli Punya Bunga Punya Bunga Ternyata Di samping Bunga-bunga Itu Banyak Rumput-rumput Liar Iya Terus Apa yang dilakukan Soli-Soli Ini Apa ya Apa Mat Arsyad Dicabut Pinter Dicabut Rumput Liarnya Biar Biar Bunganya Bisa tumbuh Dengan Subur Biar Rumput-riarnya Tumbuh Di tempat Yang lain Oke Terima kasih Mas Arsyad Selanjutnya Selanjutnya Kalau Soli-Soli Mas Muhammad Kalau Soli-Soli Mau Meminjam Buku Apa Yang pertama Kali Dilakukan Soli-Soli Apa Mbak Istiqomah Belum ya Mbak Istiqomah Apa Mbak Istiqomah Kalau mau pinjam buku Minta izin Iya Pinter Minta izin dulu Sebelum pinjam buku Ya Nggak boleh Langsung diambil Bilang dulu Mas Mbak Pinjam bukunya Ya Gitu Kalau boleh Ya dipinjam Kalau nggak boleh Ya nggak usah Maksa Ya Oke Lanjut Nah Sekarang nih Musim kemarau Ya musim kemarau Itu musim panas Tidak ada Wujat Di rumah ustada Itu PDAM-nya Sering mati PDAM Itu Saluran air itu Sering mati Nah Apa yang dilakukan Ustada ya Supaya Ustada ini Bisa tetap punya air Apa coba Aku Aku Ya coba Mas Muhammad Ya Menelpon Tukangnya Oke Boleh Menelpon itu ya Petugas Menyemat air Iya Mas Muhammad Mas Muhammad itu Maksudnya Menelpon petugas PDAM-nya Mungkin gitu ya Pak ini Air saya kok Air saya kok mati-mati Ini kenapa Gitu Ternyata Kata Petugas PDAM-nya Iya Mas Muhammad Karena masih Dibenerin Ada pipa yang bocor Besok sudah bisa nyala lagi Loh bocor Oke 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 Jadi Mbak Isa juga ikut jawab Ternyata Menghemat air Ya Kalau tahu musim kemarau Terus PDAM itu Sering mati Udah telepon Kok tetap aja ini Tetap mati Akhirnya Seperti kata Mbak Aisyah tadi Dihemat airnya Ya Mandi secukupnya Cuci tangan secukupnya Jangan main air Kok gak ada air Kok main air Ya Biasanya kan Soli-soli Suka Main air Nah Kalau kayak gini Jangan main air Selanjutnya Yang belum Silahkan Angkat tangan ya Yang belum Yang belum Oke Oke Lanjut Tapi Ustaz Iya Iya Ustaz Iya Tidak memandu Itu kan ada Ikan Jadi ikannya Yang setiap hari Kolamnya Kotor Terus jadi Itu karena Kolamnya kotor Dibersihkan kolamnya Oke Lanjut Kalau mau makan Soli-soli Soli-soliha doanya Halo Fakir speakernya Speakernya dinyalakan Mas Fakir Speakernya dinyalakan Mas Fakir Ayo coba Ayo coba Sekarang Sekarang ganti Sekarang ganti Aturan Aturan sudah selesai Sekarang kerjasama Coba Siapa yang Pernah melakukan Kerjasama Di rumah Sama keluarganya Siapa ya Mbak Natania Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Ya Apa Mbak Natania Membareskan Mainan Bersama Pintar Membareskan Mainan Bersama Adik Ya Biar cepat Selesai Biar Menjadi Ringan Oke Kalau aku Membantu Mami Menyapu Nyapu Iya Membantu Mami Nyapu Boleh Lanjut Sekarang Tapi Ustada Kalau aku Mersihkan Mainan Itu Ibro Nggak Bantu Kalau aku Mersihkan Mainan Ibro Nggak Bantu Adiknya Mas Muhammad Masih kecil Ya Diajari Ayo Dek Bantu Bantu Kakaknya Gitu Lanjut Lanjut Ya Terakhir Ini Saya Coba Ustada Pengen Kalian Absen Sebelum Menentukan Ini Pertanyaan Terakhir Apanya Mas Al Oke Mbak Naila Oke Mas Faki Oke Mbak Aurel Iya Mbak Hanin Iya Mbak Natania Iya Mbak Istiqomah Mas Fadil Oke Oh ini Ada yang Kepentang Mas Fadil Oke Mbak Hana Mbak Mas Atar Mbak Aisyah Sudah Oke Mas Aziz Ini Mas Aziz Terus Mbak Kalila Oke Mas Asyad Mas Noval Mas Asyad Mas Noval Oke Coba Sekarang Stada Tanya Mas Muhammad Kameranya Dinyalakan Mas Muhammad Stada Mau Tanya Sama Mas Noval Mas Noval Nah Mas Noval Oke Mas Noval Kalau Di rumah Mas Noval Ada yang Suka Ayam Goreng Ada yang Suka Nasi Goreng Nah Sukanya Kan Berbeda Sikap Yang harus Dilakukan Apa Mas Noval Mas Noval Pintar Meskipun Makanannya Berbeda Beda Kita Harus Tetap Makan Bersama Oke Boleh Mas Noval Mas Aziz Sudah Mas Noval Terima Kasih Mas Aziz Ya Sekarang Tadam Mau Tanya Sama Mas Aziz Ya Speakernya Mas Aziz Dinyalakan Mas Aziz Nah Mas Aziz Contoh Kerjasama Yang Dilakukan Di Lingkungan Masyarakat Apa Ya Terjabat Pintar Terjabat T Iya Boleh Biasanya Hari Minggu Kayak Gitu Ya Kalau Di Masyarakat Ya Biar Banyak Yang Ikut Oke Kerja Vaktinya Kerja Vaktinya Bisa Membersihkan Selokan Nyapu Nyapu Dan Yang Lain Lanjut Sekarang Mas Fadil Halo Mas Fadil Halo Mas Fadil Ya Oke Mas Fadil Coba Ustada Mau Tanya Mas Fadil Ini Dibuka Speakernya Mas Fadil Oke Kalau Membersihkan Rumah Itu Tanggung jawabnya Siapa ya Seluruh Keluarga Atau Ayah Ibu Aja Seluruh Keluarga Iya Pintas Seluruh Keluarga Itu Punya Tanggung jawab Membersihkan Rumah Mas Muhammad Duduknya Yang Bagus Abis ini Sudah Selesai Loh Ada Yang Semua Sudah Jawab Ya Sudah Coba Sudah 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 Oke Cukupkan Sampai Sini Review Mengulang Kembali Pelajaran Dari Tema 5 6 7 8 Oke Sorry Demikian Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Penampaan Untuk PPKN Ada Pancasila Ada Aturan Ada Kerjasama Ada Keberagaman Oke Terima kasih Doanya Dipimpin Oleh Siapa Tadi Mas Pak Tadi Mas Tadi Mas Tadi Mas Mas Tadi 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 ya 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 terima kasih hari ini tidak ada tugas yang belum baca main med silakan dibaca yang belum yang sudah nanti dibaca lagi kalau waktunya UKK PPKN terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sama-sama sampai bertemu besok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati